DPPL SM Gempa Indonesia Desak Polrestabes Makassar tersangkakan terlapor penipuan dan penggelapan selebesmagazine.com, Makassar DPPL SM Gempa Indonesia Desak Polrestabes Makassar tersangkakan terlapor Johan Chandra, terduga pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan dua unit ekskavator milik pelapor sebagai ahli waris Dari Almarhum Tony Chandra Pelapor pemilik ekskavator membeberkan tingkah laku terlapor sebagai yang mengelola dua ekskavator miliknya Bahwa Johan Chandra selaku terlapor tindak pidana penipuan dan penggelapan dua unit ekskavator beserta sewanya Johan Chandra tidak pernah mau menyerahkan ke pemilik dua unit ekskavator beserta sewanya Bahkan Johan Chandra menyuruh pemilik ekskavator untuk melapor ke polisi dan Johan Chandra juga sempat mengatakan Bahwa sewa ekskavator selama Johan Chandra, kelola sejak tahun 2012 sampai sekarang tidak akan diberikan kepada pelapor sepeserpun Kemarin hari Kamis tanggal 21 September tahun 2023 penyidik Polrestabes Makassar menghubungi pelapor untuk menyuruh datang ke kantor Polrestabes hari ini Jumat tanggal 22 September tahun 2023 untuk dipertemukan Oleh terlapor Permintaan penyidik tidak diindahkan oleh pelapor mengingat Johan Chandra terlalu tiga membuat menderita ahli waris Almarhum Tony Chandra Dengan modus diduga melakukan tindak pidana kejahatan penipuan Dan penggelapan terhadap pelapor Hal ini ditanggapi oleh Ketua DPP LSM Gempa Indonesia Amiruddin S.H.K. Raeng Tinggi Bahwa kasus ini adalah kasus tindak pidana kejahatan penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh terlapor Johan Chandra dan kasus ini sudah pernah dilaporkan di Polrestabes Makassar Namun diduga kelicikan dan kehebatan Johan Chandra sehingga laporan pelapor pada tahun 2014 yang sudah berjalan 9 tahun Lamanya hilang ditelan bumi Pelapor tidak pernah menerima SP2HP dari penyidik untuk diketahui sampai di mana perkembangan penyelidikan laporan tersebut Dijelaskan oleh Ketua DPP LSM Gempa Indonesia kepada Awad Media Dini hari Jumat tanggal 22 September tahun 2023 Saat ditemui di kantornya bahwa penyidik Polrestabes Makassar pada unit Jatan Ras yang tangani Kasus ini secara normatifnya harus memberikan SP2HP kepada pelapor Lanjut Amiruddin selaku kontrol sosial bahwa kasus ini adalah delik aduan permintaan penyidik Untuk hadir pelapor di kantor polisi hari ini Jumat tanggal 22 September tahun 2023 untuk dipertemukan terlapor Johan Chandra, karena pelapor tidak bersedia untuk dipertemukan oleh perlapor Maka Ketua DPP LSM Gempa Indonesia mendesak Kapolrestabes Makassar Untuk meningkatkan kasus penipuan dan penggelapan dari penyelidikan ke penyidikan Dan untuk mengalihkan status Johan Chandra Sebagai terlapor menjadi tersangka pelaku tindak pidana kejahatan penipuan Dan penggelapan dua unit ekskavator beserta sewanya DPP LSM Gempa Indonesia akan mengawal kasus tindak pidana kejahatan penipuan Dan penggelapan ini sampai tuntas karena kasus ini sudah berlarut-larut di tangan Opnum penyidik karena dilaporkan sejak tahun 2014 tutupnya Demikian laporan dari Humas Media Gempa Indonesia